Man, ini gosipnya ntar lagi, Xiaomi 12S bakalan launching. Selain Leica-nya, yang seru juga dia kayaknya bakalan jadi smartphone pertama yang di launch menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Daripada kita cuma ngawang-ngawang nih, ngawang-ngawang riset-riset by bocoran. Gue ada ide nih, kenapa kita langsung aja nih, ini kayak kantornya nih, kantornya di sebelah sini. Kebetulan sih, kebetulan lagi ada di depan kantornya Qualcomm. Qualcomm Indonesia, nggak usah Qualcomm Sono. Langsung aja deh, kita tanya-tanya kuncennya Qualcomm Indonesia tentang seperti apa Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini. Langsung aja deh, kita samperin ya. Let's go. Alright, kita sekarang udah ada di headquarternya Qualcomm Indonesia. Langsung aja nanya sama yang jelas aja deh, langsung nanya sama Pak Susanto. Kuncennya Qualcomm Indonesia. Mau gue Pak, diperkenalkan diri dulu Pak. Halo temen-temen, saya Susanto. Saya dari Qualcomm Indonesia. Hari ini dapat kehormatan, ditengin oleh Satis dan Al dari K2 Gadget. Gue sama Al kesini nggak tangan kosong ya, kita bawa banyak banget pertanyaan yang akan dilemparkan ke Pak Susanto. Pertanyaannya dari kita personal berdua dan juga dari grup telegram kita yang jumlah orangnya kira-kira ada 1.200 orang mennya. Jadi kalau kalian belum join, join juga ke grup telegram kita. Oke Pak, mungkin Bapak boleh sedikit kasih background untuk prosesor flagship terbaru dari Qualcomm ini yang akan jadi mainstream soon Pak. Iya, jadi untuk Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu memiliki beberapa peningkatan kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Jadi kalau secara overall performance itu, dia justru performance-nya meningkat 10%. Tapi meskipun 10% meningkat, malah power efisiensinya lebih baik 30%. Peningkatannya di mana sih kalau CPU di Snapdragon 8 Gen 1 kan 3 GHz untuk yang prime core-nya. Di Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu 3,2, jadi naik 200 MHz ya. Satu lagi yang penting juga mungkin ada peningkatan performance per watt. Jadi makanya performance per watt itu jadi satuan. Jadi makin besar performance dibandingkan dengan watt-nya, berarti dia makin irit. Ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu tuh mikirnya cuma, oh benchmark. Angka benchmark, antutunya berapa gitu kan. Karena pada saat kita melihat performance smartphone dari angka saja, dari benchmark. Itu kan pada saat di benchmark aja gitu. Sebutannya tuh synthetic benchmark ya kan. Di mana itu disimulasikan. Hal-hal yang kita gunakan sehari-hari itu tidak tercatat di benchmark. Kita selalu ada benchmark Pak. Cuma maksudnya kalau lihat di video-video Key2G itu cuma seadanya. Grafis pelengkap lah Pak. Grafis pelengkap buat Key2G. Tapi yang penting tuh experience-nya gitu loh. Kita lebih gimana itu trendset itu daily life. Personally, kita berdua sebenarnya udah gak sabar pengen nyobain chipset flagship terbaru dari Qualcomm Pak. Smartphone non-gaming, ini kayaknya bakalan banyak yang pakai A Plus Gen 1 juga. Apakah benar Pak? Snapdragon 8 Plus Gen 1 nanti itu akan digunakan di lebih banyak smartphone ketimbang 8 Plus misalnya Pak. Atau 865 Plus juga tuh Pak. Cukup banyak merk-merk yang akan menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ya, sebut aja misalnya kayak Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, OnePlus. Mungkin pertanyaan berikutnya tuh pasti, kapan sih adanya? Nah, kapan Pak? Jadi untuk Snapdragon 8 Plus Gen 1, smartphone yang pakai itu, itu diperkirakan di Q3 tahun ini. Quarter ke-3, berarti bulan apa? Juli, Agustus, September ya. Mulai di bulan quarter ke-3 itu akan mulai bermunculan. Terus tadi mungkin kalau soal improvement apa yang ada di 8 Plus Gen 1, tadi Pak Susanto udah cerita banyak ya? Urusan speed, performance per watt, efisiensi. Selain itu, apakah ada keunggulan lain Pak yang dibawa oleh 8 Plus Gen 1? Itu sebenarnya membawa kita ke keuntungan yang lain, yaitu kita bisa memanfaatkan smartphone itu lebih lama. Buat para content creator bisa create lebih lama. Buat yang main game bisa main game lebih lama. Apakah 8 Plus Gen 1 bakal masih kesulitan soal hit atau tidak ketika dipacu dalam waktu yang lama, durasi yang lama? Pada dasarnya Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Plus Gen 1, Bukan fleksibilitas buat para OEM, buat para produsen smartphone untuk membuat smartphone yang bagaimana. Mau yang kenceng ngebut atau yang performancenya nggak sampai ngebut tapi efisien, tahan lama, baterainya hemat. Nah, jadi akan sangat ditentukan oleh OEM masing-masing. Tentunya akan berhubungan dengan overall sistem smartphone yang dibangun oleh OEM tersebut. Panas itu ada dan harus dibuang panas itu. Bagaimana piawainya masing-masing OEM merancang sebuah keseluruhan sistem dari smartphone tersebut. Dalam sebulan ini mencoba 2 smartphone, ibaratnya polar yang berbeda. Dia pake fan di dalam, Legion kalau nggak salah ya. Legion itu pake fan di dalam dan itu bisa main gini-gini 60 fps, semua rata kanan. Ada pun drop itu cuma bentar, terus dia tinggi lagi. Di spektrum satu lagi, ini ada HP ini, Pak. Ini Sony Xperia 1 Mark IV. Jadi perbedaannya lah kalau Legion di gaspol, ini 36 derajat, Pak. Muncul warning macam-macam. Warning panas. Semua diturunin supaya menjaga itu suhu segitu. Handphone untuk gaming, Legion itu udah jelas-jelas itu gaming. Nggak peduli pokoknya harus gaspol, harus kenceng. Dengan konsekuensi panas harus dipakaiin pendingin tambahan, ya diterima. Tipe lain, brand lain yang tidak segmen utamanya itu bukan gamers. Misalnya untuk penggunaan sehari-hari, mungkin tidak perlu sampai di gaspol. Jadi, karena kan nggak semua pengguna smartphone kebutuhannya sama. Problemnya sih OnePlus, men. Oke. Ingat nggak? Ingat nggak, Pak? OnePlus setahun lalu, Pak? Jadi, karena itu bukan smartphone gaming, ketika lagi tidak mendeteksi gaming apa-apa, dia batasin performanya dalam batas yang masih orang nggak ada yang komplain. Si OnePlus ini kencangnya cuma benchmark sama game doang lho. Kita dapetnya yang sudah di limit, itu komplain heboh, Pak. Heboh. Sehingga akhirnya OnePlus menyerah. Yaudah, limit yang tadi Bapak bilang, itu dibuka. Kayak Bapak bilang. Lu bukan smartphone gaming. Ya udah, biarkan smartphone maker memilih untuk Anda, apa yang terbaik untuk Anda, gitu lho. Ini yang bikin sudah meracik sedemikian lupa, supaya kita dapat perfect balance dari baterai, performa, efisiensi, segala macem. Ini sebenarnya sugestion dari kita, dari K2G. Kenapa nggak dibikin dua mode? Jadi kalau normal itu runs like 865, kalau performa runs like 8 plus Gen 1, misalnya gitu. Bisa nggak sih, Pak? Secara teknis sangat bisa. Itu kan by software. Hmm. Jadi, ya bisa. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin ada OEM yang akan mendengar dan langsung mencoba. Iya. Jadi, Pak, itu sebenarnya, Pak, area Bapak buat memberikan masukan, atau itu pure adalah keputusan daripada OEM untuk menentukan? Dari OEM. Itu adalah area dari OEM untuk menentukannya. Pak, seperti yang kita ketahui kan, basisnya itu masih sama-sama 4NM, Pak, ya? Iya, betul. Fabrikasi itu kalau kalian dapat kabar dari TSMC, kalau nggak salah sekarang ya? TSMC. TSMC, ya? Apakah betul? Apakah bagaimana, Pak? Jadi, ini diproduksi di TSMC untuk yang Snapdragon 8 Plus Gen 1. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, Pak. 888, 888 Plus, sampai 8 GM1, pakai Note 4NM-nya Samsung. Pindah nih, pindah produksinya ke TSMC. Apa, Pak, alasannya, Pak? Qualcomm itu kan memang menganut multi-supplier lah ya. TNT ya, istilah-istilah yang mudah dipahami ya. Jadi, tidak bergantung pada satu supplier saja. Kebutuhan akan chipset banyak. Jadi, kami harus melihat yang mana nih yang ready, sehingga tujuannya adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan para OEM ini akan chipset tersebut. TSMC atau Samsung, itu cukup banyak faktornya. Bukan hanya melulu, kalau seri ini harus di sini, seri 7 harus di sana. Readiness dari masing-masing foundry, lalu juga dari teknologi kesiapan, bisnis, cost, dan lain-lain. Nah, baru ditentukan yang mana pabriknya. Pernamaan SOC-nya makin kemari kok agak beribet gitu lho, Pak. Kenapa sih, Pak, alasannya 8 plus Gen 1, kenapa nggak misalnya yang baru ini 8 Gen 2 gitu lho, Pak? Sebenarnya ini sudah dibuat supaya lebih simpel tadinya dengan 3 angka. Sekarang dibuat lebih simpel dengan 1 angka saja. Jadi, Snapdragon 8, Snapdragon 7. Oh, ini generasi 1, ini generasi 2. Angkanya sama. Yaudah, yang ini lebih baru, lebih kencang gitu. Kenapa nggak langsung gendu, Pak? Ini, Pak. 8 plus dengan 8, kan sebenarnya itu pengembangan dari Snapdragon 8. Itu peningkatannya adalah dari sebagian sisi saja. Tidak signifikan. Kalau sudah signifikan, sudah ganti seri. Kenapa yang baru ini, Pak, bisa punya efisiensi yang cukup banyak ya? 30% ketimbang yang existing 8 Gen 1. Itu sebenarnya hal yang bagus ya, makin lama makin efisien. Ini merupakan sebuah kepastian. Performance harus meningkat dan efisiensi harus meningkat juga. Jadi penggunaan daya harus semakin turun. Kalau nggak semakin turun, ya udah nggak usah bikin. Karena pada saat performance itu sudah tinggi, maka plus sama nggak? Plus mungkin performance nggak akan berbeda. Tapi bahwa dia bisa memakainya lebih lama, itu yang lebih berarti. Keuntungan orang yang beli smartphone, flagship, bisa dipakai lebih lama. Dia bisa bertahan lama dari gempuran-gempuran aplikasi-aplikasi yang makin lama makin demanding. Memang harganya lebih tinggi. Saya nggak ngomong lebih mahal, mahal itu relatif. Harganya lebih tinggi tetapi bertahan dengan zaman gitu. 30% itu, Pak, angka yang besar. Jadi itu ngambilnya dari mana, Pak? Ya baik itu di GPU, di CPU, di modem, ISP, semuanya itu mendapatkan optimalisasi sehingga mencapai efisiensi yang lebih baik lagi. Ada nggak sih, Pak, rencana Qualcomm untuk kesana gitu lho, Pak? Untuk buat custom core sendiri, desain arsitektu sendiri gitu lho, Pak? Refer ke Apple M1? Iya, M1. M1 untuk laptop ya? M series, Pak. Oke, iya. Jadi untuk Qualcomm juga belum lama itu mengakuisisi perusahaan namanya Nuvia. Oke. Nuvia itu sebuah perusahaan yang berfokus dalam arsitektur CPU. Pengembangan CPU-CPU untuk PC yang berperformance sangat tinggi. Oke. Ya, jadi ditunggu aja hasil kolaborasi antara Qualcomm dan Nuvia ini. Oh, berarti memang ada arah kesana, udah ada, Pak, ya? Iya. Saat ini kan sebenarnya untuk PC, Qualcomm juga punya Snapdragon 8CX, ada 8C, ada 7C. Di mana 8CX sendiri udah sampai gen 3 saat ini. Jadi Apple itu kan ARM. M1 itu ARM. Snapdragon dari zaman dulu kalah ARM. ARM ini, Pak. Harusnya bisa menguntungkan Qualcomm dong, Pak? Iya. Kami yakin sebenarnya arahnya ke depan itu akan kesana. Performa yang tinggi dan daya tahan baterai yang lebih hemat. Nah, ini sebenarnya nyambung sih, Pak, sama pertanyaan dari grup kita juga. Kenapa setiap tahun itu lebih fokusnya di CPU-GPU? Kenapa nggak NPU-nya ada peningkatan yang signifikan? Atau ISP-nya ada peningkatan signifikan? Atau apa lagi? DSP misalnya buat audio gitu, Pak. Qualcomm menciptakan sebuah SOC yang baru. Itu peningkatannya tidak hanya di CPU-GPU saja. Tapi di ISP, di AI, itu modem, itu mengalami peningkatan yang luar biasa juga. Contoh, image signal processor. Bukan internet. Bukan internet. Jadi image signal processor itu, sekarang kemampuannya yang ada di Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Plus Gen 1, itu kemampuannya sangat tinggi. Dia bisa memproses data sampai 3,2 giga piksel per second. Dia bisa memotret hingga 240 foto dalam 1 detik. Night mode yang luar biasa. Video 8K, nggak nyebut-nyebut ISP-nya. Tapi itu merupakan terjemahan dari kemampuan ISP yang sangat meningkat. Ada satu kesulitan saya pribadi, ketika harus pindah ke chipset lain, itu adalah APTX. Untuk APTX Adaptive, which itu include di dalam mellow latency dan HD-nya, by bandwidth-nya itu macam-macam, itu kan cuma ada di chipset Qualcomm. Makanya tidak nge-benchmark saja, tapi kadang untuk dengar audio. Nah, untuk audio juga demikian. Kalau di Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini, bahkan dia support high-res audio, 24 bit 96 kHz. Standar minimal untuk sebutan high resolution. Nah, itu menjadi nilai tambah sebenarnya dari smartphone yang pakai chipset flagship, Snapdragon 8 Gen 1. Itu para audiophile, itu bisa menikmati musik seperti kayak dia lagi pakai high-res audio player, yang harganya mungkin puluhan juta. Tapi ini di smartphone udah bisa. Buat kalangan audio player, dulu kalau nggak pakai kabel itu nggak mau gitu. Tapi dengan adanya teknologi ini, ternyata bisa diterima. Bagus juga kok wireless. Ya, kalian doang yang menganggap bahwa ini sebenarnya performance. Sebenarnya banyak di hal lain soal chipset di luar soal performance CPU dan GPU. Banyak gitu, cuman memang nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena memang begitu masuk ke smartphone, masuk ke ini, udah timbulnya bukan nama Snapdragon-nya lagi, tapi nama vendor-nya. Yang memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh Qualcomm. Oke, nggak berasa nih. Udah, udah lama nih kita ngobrol Pak ya. Udah 14 jam nih. 14 jam nih ngobrol. Dari soal 8 plus Gen 1, udah kita ngelihat ke depannya. Sampai armenisasi juga, udah ya kan. Terus pertanyaan-pertanyaan dari Gadgeteers juga, udah kita sampaikan dan udah dijawab dengan mantap sekali oleh Pak Susanto. Intinya, ya kita tunggu aja lah Pak ya. Ini 8 plus Gen 1 ini. Kalau tahun-tahun lalu serunya tuh biasanya di awal, terus mulai ke belakang tuh mulai adem, terus mulai budget series keluar. Jadi konten makin banyak. Konten makin banyak Pak. Jadi nggak ada recycle barang Februari. Ini karena mulai dari Juli ke atas, ini prediksinya bakalan seru lagi. Gitu lah, bakal ada terus ya. Kita tunggu sajalah Xiaomi. Xiaomi yang soon, udah berapa hari lagi ini? Empat, lima hari lagi. Ya, emang hari lagi kayaknya launch nih. 12S series. Ya, mudah-mudahan kita bisa duluan yang coba juga. Amin, amin. Pak, thank you banget Pak. Untuk waktunya Pak. Sekian aja video dari K2G dan Qualcomm Indonesia kali ini. Gue Alessa. Gue Satis. Dan Pak Susanto. Kita jumpa di video yang berikutnya. Bye guys. Bye. Bye.